Di pemeriksa tak kurang dari 5 hektar lahan bakal calon kebun kelapa sawit milik warga desa Sukamaju, Kejamatan Mestong, Kabupaten Morujawi, pada kandisore Udus terbakat. Diketahui polisi langsung namakan 2 orang, yang tak lain adalah seorang bantai anak yang tumpat membangkai lahan mereka saat berusaha menggesikan lahan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah desa Sukamaju, Kejamatan Mestong, Kabupaten Morujambi, pada kandisore. Sulitnya medan di lokasi kebakaran serta kencangnya angin, membuat api cepat merembet serta meludeskan tak kurang dari 5 hektar lahan bakal calon perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta Manggal Agni, langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran guna memadamkan api agar tidak semakin meluas. Dalam peristiwa ini, polisi langsung mengamankan 2 orang warga yang merupakan seorang bapak dan anaknya, yang diduga melakukan pelanggaran hukum, membersihkan lahan dengan cara membakar. Saat melakukan pemadaman, petugas tidak dibantu dengan helikopter waterbombing karena sedang melakukan pemadaman api karhutlah di wilayah lain di Provinsi Jampi. Dari Pak Inisial A dan Inisial S, mereka berdua ini, bapak dan anak, jadi membuka lahan dengan cara membakar. Ini yang terbakar kira-kira 5 hektar, dan kami ketahui tadi jam 4. Jadi Pak Camat, Pak Danramil, Kades, Kadus, dan warga sudah berada di lokasi ini kira-kira jam 4.00 tadi untuk mengetahui persis bagaimana terjadinya kebakaran ini seperti itu. Dari Kamis malam, api belum sepenuhnya padam akibat keterbatasan sumber air di wilayah tersebut.